Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Leo. Hari ini kita bakalan main game Eternal Evolution lagi. Tadi barusan update, jadi ada hero baru ya. Hero barunya ini unik lho, teman-teman, lucu. Jadi kita bakalan bahas dia kali ini ya. Di mana? Jadi di God Clan harusnya. Karena dibentuknya kayak monster ya. Eh, bukan di God Clan, di Demon. Di Demon. Ah, ini dia. Kalau kita lihat main game ini, apalagi yang hero Moriyami ini. Kayak kita lagi ngelihat game Mobile Legends dengan skin-skin barunya. Bagus loh teman-teman. Kita summon dulu ya. Kita coba buka. Saya ada punya 22 ya. 22 limited recommend card. Jadi bisa dapet enggak? Karena kan pipinya di 60 biji. Sedangkan saya belum di 60 biji. Saya enggak punya 60 biji. Saya cuma punya 22. Bisa dapet enggak? Mudah-mudahan aja teman-teman. Kalau bisa dapet kan seneng. Saya enggak usah ngumpulin sampai 60 biji. Tapi kalau enggak dapet juga enggak apa-apa. Saya pengen untuk ngedapetin gene cross ini. Saya pengen naikin si Emma. Emma itu kan bagus. Kita buka dulu satu biji ya. Kalau dapet satu biji bagus. Saya besok makan enak. Tapi kalau enggak dapet tetap makan. Bukan berarti kalau enggak dapet enggak makan. Enggak boleh seperti itu. Dua biji belum dapet. Kita buka satu-satu atau 20, 10, 10 sekali. Satu-satu aja ya. Karena isinya cuma sedikit nih. Ini di skip lah ya. Kita lihat reaksinya gimana rasanya kalau ngedapetin si SS hero yang tanpa harus ngikutin PT-nya 60 biji. Jadi engng. Masih belum sisa 14 biji. at least kasih satu pink lah oke sudah 10 teman-teman lihat gak ada satupun pink kalau nge-lag dia dapet dia kalau nge-lag udah ada loh satu biji pun warna pink lah oh ini keren wih dia dateng pun lah lah no lah langsung lah jangan pelan-pelan yang tadi itu pas dia turun pun dari atas pun keren banget nampaknya harus di 20 saya belum punya sebanyak itu tapi saya mungkin besok atau usah sudah bisa ngumpulin ya karena yang disini saya juga belum selesaiin semua coba kita lihat ya skillnya ya kita baca-baca kita jelasin skillnya sebentar kebetulan dia udah pakai bahasa Indonesia lo saya buka disini buat apa saya belum punya hero nya berarti di demon clan ya teman-teman dia samping-sampingnya sama kred saya pun punya kred juga aduh apa pun saya punya kred oke lah kita bacain satu-satu skillnya moriami namanya aku jepang ya moriami ya memanggil caotik munsun caotik lah caotik ya seharusnya caotik bacanya caotik munsun yang akan mengitari dirinya caotik munsun itu apa ya setelah attack speed miliknya meningkat sampai tingkat tertinggi setelah attack speednya attack speed miliknya meningkat berarti attack speednya bisa meningkat sendiri maka dia akan melakukan 5 kali normal attack speed ke arah musuh kalau berarti kan attack speednya udah sampai posisi tertinggi dia bakalan 5 kali hit ya 5 kali hit pakai normal attack biasa aja sih menurut saya moriami memanggil caotik sun yang akan mengitari dirinya caotik sun itu gunanya apa moriami mengeluarkan 1 caotik energi kepada musuh terdekat 1 caotik energi akan ditembahkan ke 3 musuh berbeda yang paling dekat dengan moriami perumatan saya mengakibatkan damage sebesar 90% attack power sekaligus menghubungkan 3 musuh setiap salah satu musuh menerima normal attack damage 5% dari damage value akan diubah menjadi true damage dibebankan ke 2 musuh berlangsung selama 6 detik paling banyak menghubungkan 3 musuh di medan perang muriami akan menanamkan benih kekacauan pada musuh yang terpengaruh oleh hubungan kematian benih kekacauan hubungan kematian atau apa caotik sun ya nama skillnya akan menanamkan benih kekacauan pada musuh yang terpengaruh oleh hubungan mematikan benih kekacauan akan menyerang energi serangan umum moriami dan teman-temannya berarti benih kekacauan ini bakal mengurangi damage yang diterima ya setelah musuh yang disebabkan oleh benih kekacauan menerima 6 kali serangan umum benih kekacauan akan berkembang ke bunga kekacauan jika moriami melepaskan hubungan fatal hubungan fatal aku sering menjalankan hubungan itu berarti moriami ini suka mempermainkan hubungan dari tadi kan hubungan benih kekacauan berarti kan menanamkan sebuah perasaan fatal ke selama periode ini keadaan saat ini benih kekacauan akan dipindahkan ke musuh baru ya aku agak bingung dengan skillnya ketika ada 3 flower of chaos bunga dari kekacauan di medan perang moriami akan meledakan semua flower of chaos menjawabkan kerusakan 270% kekosnya serangan umum multi tembakan ramah akan memberikan prioritas untuk menyerang target parasit oleh benih kekacauan benih kekacauan agak bingung ya teman teman bingung gak sih baca skillnya agak terlalu kondisional ya gak cu cu di make aja langsung aja ya kan rambut saya panjang teman teman saya belum potong rambut kita potong cepat aja ya teman teman ini skill yang ketiga pasifnya ya wine wall moriami memanggil sebuah wine wall dan mengitarinya mengurangi semua di make yang diterima sebesar 16% berlangsung selama 7 detik berarti ini harusnya maksudnya ketipu support ya teman teman tapi gak tau juga sih kita harus dapetin dia dulu baru kita bisa ngebaca skillnya dengan jelas karena masih agak membingungkan disini saya sama ini ini ada satu hero yang tadi kita barusan ngedapetin dia keren sih rumah dari tampilannya dari gayanya pas dia landing itu dia lebih bagus untuk SSS sih menurut aku ya skinnya skin SSS ini SSSS triple S kita baca skillnya ya Valfia terbang ke udara kemudian menembakkan total 5 beam projectile ke arah musuh yang ada di arena sasaran secara acak oh 5 beam loh berarti bagus lah untuk bottom sun cave ya mungkin ya setiap beam projectile menyebabkan damage sebesar 180 attack power terutama kan untuk menyuruh menyuruh menyerang musuh yang berbeda ya kalau misalnya musuhnya banyak mungkin fokusnya ke banyak musuh sekaligus tapi kalau mungkin musuhnya satu boss berarti langsung kehajar ke boss ya ke passive skill ini lebih bagus ya nampaknya daripada molyana quicksuit valvara dengan cepat menembakkan 2 proyektil kepada musuh yang ditargetkan setiap proyektil mengakibatkan damage sebesar 70% attack power kepada target skill ini bisa memicu efek skill passive skill pinpoint accuracy pinpoint accuracy pinpoint accuracy ini apa kita langsung lompat aja ya pasifnya ini sun normal attack milik valvia mengeluarkan critical hit ia akan meningkatkan semua damage skill miliknya sebesar 2% maksimal 30% wah berarti damage dealer nih harus sisiran terus harus selalu terlihat rapi di depan kamera saya sebenarnya nggak pede ya karena trambut saya belum potong nih tapi ya mudah-mudahan untuk mengundang viewer lebih banyak kan kalau tampilin muka karena mau tampilin apa skill kurang sebenarnya muka pun kurang juga sih tapi kan mungkin orang mau lihat orang ngomong ada nampak mukanya kan ya inilah udah kita balik lagi ke gamenya valfara menembakkan satu hack explosive energy boom ke arah area target mengakibatkan damage sebesar 160 attack power kepada semua musuh yang ada di arena jadi biar damage tapi demakenya banyak area nih mungkin cocok untuk di spider cari gimana lagi yang tinggal dapetin limited recommend card ya mungkin besok saya bakalan update lagi kalau saya udah kekumpul dan saya udah ngumpulin cukup banyak ya teman-teman jadi mungkin kali ini kontennya kayak gitu aja ya terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton teman-teman jangan heran ya kalau lihat tangan saya maju ke depan saya pakai manual nih matinya oke teman-teman jangan lupa di subscribe ya dadah 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 dadah